What's up guys well friends, balik lagi bareng gue Roki Padilla Dan sekarang kita ada di episode Next Inline nih Tapi udah lama banget gue gak bikin episode Next Inline Tapi sekarang ada berita bagus banget dari Amerika Tentang pemain muda kita yaitu Agassi Gontara Yang akhirnya akan bermain di NCAA Divisi 3 bersama University of La Verne Jadi kemarin nih baru aja dia mendatangani komitmennya bersama University of La Verne Jadi setelah senior year yang gue menurut gue luar biasa banget Di Walnut High School dengan average 18,8 poin per game Dan juga membawa Walnut sampai quarter final di playoff CIF Divisi 2A Itu menurut gue luar biasa banget Dan Agassi deserve untuk mendapatkan opportunity bermain di NCAA Divisi 3 Jadi timnya lumayan menarik nih di University of La Verne Mereka ini sekarang lagi dalam tahap rebuilding Jadi gue berharap sih Agassi akan mendapatkan menit yang banyak ya musim depan Jadi kata Agassi dia ingin membawa leadership ke tim ini Karena katanya itu yang diperlukan oleh pelatihnya Jadi gue harapkan sosok Agassi bisa membantu University of La Verne ini Menjadi tim kampus yang lebih bagus Jadi untuk Agassi sih gue harapkan You gotta work hard man di summer ini Karena NCAA Divisi 3 dan high school level itu pasti bedanya lumayan cukup jauh Karena pemain-pemainnya lebih mateng pasti kalau di NCAA Divisi 3 Jadi keep working hard this summer Apa ya, shooting sih gue Kalau Agassi gue shooting percaya lah Agassi shootingnya bagus banget Jadi gue sih harapkan Agassi itu akan work on his finishing at the rim Jadi kalau gue nonton Agassi, gue nonton Agassi itu sekali doang sih waktu itu Tapi gue sering dapet highlights-nya dari Agassi Gue lebih pengen liat dia nge-drive, working on his driving game aja sih Jadi gue punya senjata lain lah nanti pas main di NCAA Divisi 3 Jadi, tapi good luck and congratulations untuk Agassi Untuk ini semua Kita semua pasti dari Indonesia akan mendoakan Agassi Dan juga support Agassi selalu Mudah-mudahan Desember ada rejeki untuk gue nonton Agassi mungkin Pas main di NCAA Divisi 3 siapa-siapa bisa ngeliput juga So hopefully Agassi will do his best for the next 4 year In University of La Verne Jadi semoga game-nya improve terus And semoga aja nanti makin banyak pemain Indonesia yang muda-muda juga akan pindah ke Amerika Dan bisa bermain di NCAA Jadi ini semoga bisa menjadikan Agassi sebuah inspirasi juga Dan juga influence untuk para pemain Indonesia lainnya Through hard work, dedication, and discipline You can accomplish anything just like Agassi sekarang ini Jadi kita doain aja Agassi dapat opportunity pemain yang banyak Sehingga bisa jadi pemain yang lebih baik lagi Kalo gitu guys Itu aja untuk video malam ini Udah jam setengah 1 pagi kayaknya di Bangkok Sekarang gue abis nonton ABL Finals tadi So expect Gue ada video interview tadi dengan Justin Brownlee dan juga Ray Parks Ya mungkin bisa besok siang Atau besok malam Mungkin sorry besok malam sih Besok siang harus beliin titipan bokap gue dulu Di Bangkok But Itu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Tinggalkan support kalian untuk Agassi Gontara And jangan lupa untuk bagi yang belum subscribe Please subscribe Tell your friends to subscribe juga channel gue Biar makin rame channel gue Itu aja guys Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace